Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV Channel disini Dan di video gue kali ini, ya seperti kalian yang lihat di depan gue ini ada tenda, ya ini adalah tenda O3 ya Jadi ceritanya ya sebenarnya gue lagi agak sedikit tuh guys Di hari ini tuh disini di tempat gue tuh ada hujan, terus hujannya hujan angin, cukup lumayan besar Jadi ini kena angin guys, jadi ya tiangnya roboh gitu, cuma bukan tiangnya yang roboh kena angin Melainkan kena pohon, jadi si pohonnya itu kena angin, tumbang dan mengenai si tenda ini guys Jadi roboh dan pas jatuh kan posisinya kayak gini guys Jadi si ini buat kabelannya posisinya di atas gini guys, ngejumplang gitu ya kebalik Jadi air semuanya masuk kesini guys, karena ya posisi saat itu sedang hujan Gue gak tau juga nasibnya kayak gimana, cuma kebetulan sih kalau gak salah tadi tuh sempet mati lampu guys Dan mudah-mudahan aja pas ini jatuh kena air, ini posisinya listrik itu sedang mati guys Kalau mungkin listriknya mati gitu pas ini jatuh kena air, kemungkinan ini gak bakalan rusak guys Sepaling cuma tinggal dikeringin doang gitu, bisa menggunakan hair dryer ataupun juga bisa dijemur aja seharian gitu ya Biar mesinnya kering kembali dan kita nyalakan, kemungkinan bisa sih Kecuali emang lagi nyala terus jatuh kena air, yang gue gak tau sih itu ya Mungkin yaudah saatnya pensiun kalau misalkan kejadiannya seperti itu Tapi bakalan gue coba aja So, jadi disini gue bakalan bongkar si tenda ini ya Kebetulan juga buat kalian yang mungkin penasaran isinya kayak apa Dan cara bongkarnya kayak gimana Tonton terus aja video ini ya Oke, langsung aja disini ya guys Ini disini ada kayak buat pembuka bautnya disini nih Di bawah sini ini ada buat bautnya ya Tuh, ini dibuka aja ya sticker ininya Kemudian kalian buka Oke, ini udah terbuka Kalau udah terbuka gini Kita ditarik aja guys ya Oke Nah, ini dia guys Ini masih basah tuh Bisa kalian lihat ya Nah, ini ada air-airnya nih tuh Ini masih basah posisinya tuh Soalnya belum gue bongkar guys Ini basah banget ya Juga basah Paling iwah keringin aja ya Kebetulan gue gak punya air dryer Kemungkinan besok aja Paling bisa gue Jemur aja gitu ya Siang hari Soalnya ini gue shooting malam guys Jadi kejadiannya itu hujannya tuh Tadi siang sekitar jam 10 jam 11an nih guys Dan ini gue Dapat laporan dari klien Katanya tuh tiang jatuh Itu sekitar jam 2 Jam setengah tigaan Jadi gue ambil Dan baru sempet bongkar sekarang Tadi soalnya siang agak sibuk juga Dan ini kalau bisa kalian lihat ya Ini adalah antenanya Seperti ini guys ya Antenanya tuh Ini yang bulat-bulat Ini ada berapa bagian sih Kayak 32 bagian ya Tiga layer sih Ini kesini Satu, dua, tiga Tiga layer Cuma ini kayaknya nyambung Kesini ya Ini yang ini kesini Ini Agak gitu aja guys Kalau misalnya kalian penasaran Antenanya kayak gimana Kayak gini antenanya ya Kita lihat-lihat dulu Mesin ini ya Mungkin gue bakalan bongkar ya Dan besok kita bakalan Jemur aja sih O3 ini Oke guys ya Ini kalau misalnya kalian lihat ya Ini solirannya kayak gini ya Nah ini sebagai minusnya ya Dan ini sebagai plusnya Selanjutnya disini kabelnya kabel 2 guys Plus minusnya kurang lebih kayak gitu sih ya Ini gak gue copot ya Jadi nanti dijemurnya mungkin gini aja ya Gak gue copot Cuma gue penasaran lihat kabelnya gini aja sih Oke teman-teman Ini bakalan gue pasang kayak gini ya Atau enggak juga Yaudah gini aja dulu Besok bakalan kita jemur ya Nunggu sinar matahari dulu Jadi kita skip aja sampai besok yuk Oke teman-teman Ini udah siang Kita bakalan jemur ya Ini kebutuhan udah panas Wacanya Kita bakalan jemur aja langsung ya Di bawah matahari ya Oke teman-teman Gak jemur sini aja Oke teman-teman Posisinya kayak gitu aja Gue jemur dan kita bakalan tunggu ya Mungkin kurang lebih setengah harian ya Ini posisi jam 8an Nanti kita bakalan ambil Mungkin posisi abis duhur aja Oke Yuuu Jatuh guys Ini jemuran gue Ini udah Sore ya Dan gue pengen angkat Tadinya ternyata jatuh Tapi gapapa Kayaknya sih udah kering ya Kita ambil aja yuk Oke guys Langsung aja kita bawa ke rumah Kita coba Oke teman-teman Gue udah di rumah lagi Dan ini tendanya yang udah dijemur tadi Gak jemur tadi Kurang lebih Berapa jam ya Kurang lebih Pokoknya dari pagi Sampai sore gitu ya Dan ini kering banget guys Ya mudah-mudahan aja Ini gak Terjadi koslet nantinya Karena ini udah kering banget gitu ya Jadi So sebelum gue pasang ke casingnya Jadi gue bakalan coba Terlebih dahulu ini Ini bakal gue Coba masukin dulu Listrik ya Tapi sebelumnya mungkin Bakal gue Baut dulu ini ya Dikit ya Oke teman-teman Ini udah terpasang ya Si bautnya Si antenanya Maksudnya udah gue pasang baut Dan ini udah kencang Dan kita bakal langsung coba aja Ini menggunakan kabel LAN Yang terhubung ke POE ya Oke Oke teman-teman ya Ini kabelnya Gue bakal colokin dulu Mudah-mudahan bisa ya Iya guys Jadi si tendanya itu Gak rusak ya Mudah-mudahan aja nih Kayak gue colok ke POE dulu Bentar Kecolok dan ini Udah ada listriknya Harusnya ini udah Kalau ini bisa gitu Gak rusak Harusnya ini nyala Bismillahirrohim Kita colokan Ke Yang ini Yang POE LAN atau WAN Kita coba Oke nyala ya Cuman nyala Kecil amat ya Nyalanya gini aja Gini doang ya Gini doang ya Apakah ini rusak guys Gue coba masukin ke PC ya LAN nya Apakah bisa atau enggak ya Oke teman-teman Barusan gue colokin Ini si tenda O3 ini Gue colokin ke komputer ya Kita coba masuk ke web settingnya Apakah bisa Dan ini Sedentar gue masuk dulu ke komputer ya Gue nyalain komputer dulu Gue nyalain rekam layar dulu ya Oke teman-teman Ini udah gue colokin Si O3 nya ke komputer ya Kita lihat disini Di kanan Open network Detailnya kita lihat Ini dapet Dapet IP 192.168.2.1 ya Kita coba ya Kita coba masuk ke web settingnya Apakah bisa Oke gue coba masuk 192.168.2.1 Oke guys Ini agak Oh masuk Ternyata ini masuk guys ya Masuk Oke Kita coba langsung aja Masuk admin-admin ya Oke Masuk ya Kita coba Oh Kayaknya ini kereset guys ya Karena Berarti ini udah sempat masuk air Pas nyala guys Ini kereset guys Jadi sebelumnya kan Ini udah gue setting Pas di client itu kan Ini ada settingnya guys Ini kereset kayaknya Oke Kita coba setting ya Quick setup Kita coba sebagai mode YSP Next Dia lagi Nyari sinyal ya Nyari wifi Oke Gue coba Yang ini aja Kemudian next Next Ininya DHCP aja Next Udah Nggak usah di setting dulu ya Nama wifi nya Kita next dulu Kemudian next Sep Dan tunggu beberapa saat ya Karena si O3 ini Bakal ngerebot Oke Dia berkedip Seperti itu guys ya Ini tadi gue Koneksinya ke Akses point yang Tersambung ke Mikrotik ya Kita coba Masuk 10 menit Sudah Terhubung ya Kita coba Masuk youtube Oke antenanya Gue Angkat ini ya Tendanya gue Angkat ya Antenanya gue Balik Supaya dia Mengarah keluar Ke akses point Biar sinyalnya Agak kuat ya Oke teman-teman Ini youtube Sudah terbuka Berarti ini Sudah bisa ya Oke teman-teman Mungkin Itu dia sedikit Cerita dari gue Jadi hari kemarin itu Sempet Jatuh Si tenda O3 ini ya Dan Kena hujan Dan masuk air Dan pas dicek Sekarang ini Ternyata Alhamdulillah Masih bisa nyala guys Ya masih bisa dipakai Intinya ya Cuma kayaknya Bener lagi nyala Ini kena air guys Soalnya Pengaturannya itu Masuk Atau kembali Ke pengaturan Awal dari Si tenda O3 Itu sendiri guys Oke teman-teman Mungkin itu aja Sedikit Cerita dari gue Ya mudah-mudahan Ada manfaatnya Buat kalian ya Terima kasih Yang udah Nonton video gue ini Terima kasih Yang udah Mampir ke ujang Cip channel ini Buat kalian Yang mungkin Video ini Merasa bermanfaat Ya buat kalian Kalian bisa like Dan juga share Ke teman-teman kalian Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di video gue berikutnya Gue Iqvidem in your hand Bye-bye Sub indo by broth3rmax